Terima kasih telah menonton! Nama Rara Istiulanda risih pawang hujan kian tersorot. Usai menjadi pawang hujan dalam pakelaran MotoGP di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Kini wanita yang kerap disapa mbak Rara oleh netizen ini warawiri ke beberapa program podcast. Salah satunya podcast Deddy Corfuzer. Dalam video yang berdurasi 45 menit itu terungkap ritual tak biasa yang dilakukan Rara saat menjalankan tugasnya sebagai pawang hujan. Ternyata sebelum melakukan aksi sebagai pawang hujan Rara harus dalam keadaan suci. Rara pun mengaku untuk mengwujudkan itu dirinya tidak boleh melakukan hubungan seksual. Sebelum itu dilansir dari Tribun News soal kemampuan sebagai pawang hujan, Rara mengaku kemampuan itu ia dapatkan dari leluhurnya. Dengan kemampuan itu Rara mengaku bisa berkomunikasi dengan dunia lain. Masih dalam pengakuannya dalam wawancara pada 2019, Rara mengaku setelah bertugas menjadi pawang hujan ia membutuhkan waktu istirahat atau tidur panjang. Selepas bertugas sebagai pawang hujan di sebuah acara besar, Rara mengatakan butuh tidur hingga 23 jam. Tak hanya itu saat bertugas sebagai pawang hujan, Rara mengaku banyak makan. Ia mengatakan bisa makan hingga 4 piring. Dalam gelaran GP Mandalika 2022 yang digelar pada Minggu 20 Maret 2022 kemarin, Rara mengatakan dibayar hingga 3 digit atau ratusan juta rupiah.